Halo semua, kembali lagi bersama Jaren Toys dan kali ini kita akan tes jarak terbang drone SJRC F22 di Jembatan Suramadu dimana SJRC F22 ini diklaim mampu terbang sampai dengan 3,5 km apakah benar? oke, akan kita tes pada kesempatan kali ini ya oke, langsung saja kita start motor ya langsung 1K take off slide ya dan kita take off oke kita gunakan speed sport mode ya dan kita rekam dulu ya kita langsung majukan dengan speed sport mode wow, kenceng banget ya untuk SJRC F22 ini kita majukan terus oke, sorry distance limited kita masih belum yes kita masih belum mengatur ini ya, oke flight altitude sudah dan kita ketinggian kita atur di 30 kita save ya jadi kita sudah ya lanjut, kita majukan oke, jadi untuk agan-agan pemula jadi yang baru menginstall ataupun menerbangkan drone SJRC pastikan untuk beginner modenya di offkan dulu ya sehingga bisa terbang lebih jauh karena kalau seperti tadi terbangnya hanya maksimal 30 meter karena beginner modenya masih posisi on atau menyala oke, baik langsung kita majukan kita arahkan dronenya terus naik terus sampai ketinggian maksimal ya sampai ketinggian maksimal 120 meter oke, kita terus naikkan dan untuk arah antena dari drone SJRC F22 ini berbeda ya dengan arah antena dengan F11s karena model antenanya berbeda kalau F22 ini model antenanya sudah seperti DJI ya DJI Mini 2 ataupun DJI Mavic ya, DJI Mavic oke, kita teruskan sudah di ketinggian maksimal ya kita turunkan sampai 120 meter memang ketinggian maksimal ini sudah kita set di 120 meter oke kita majukan sekarang di jarak masih di jarak 500an meter jadi bisa agan-agan lihat untuk kualitas videonya gimana untuk hasil video SJRC F22 ini merupakan ataupun sama saja ya dengan SJRC F11 jadi kameranya sepertinya tidak di upgrade untuk SJRC F22 ini jadi yang di upgrade hanya sistem mungkin optical flow-nya ya jadi sudah ada optical flow kemudian juga bodinya berbeda kemudian remote control-nya ya yang berbeda ya oke untuk gimbal-nya sama sama 2 akses ya dan ini yang pastinya perbedaan dari F22 dengan F22S F22S untuk F22 ini tidak diberikan ataupun tidak ada sensor rim ya jadi mengapa saya bilang sensor rim karena memang fungsi sensornya itu bukan anti nabrak ya sebenarnya sebenarnya itu sensor rim sama seperti drone-drone harga 300 sampai 500 ribuan jadi pada saat kita gunakan follow me ya jadi pada saat kita gunakan follow me dia pada saat kita aktifkan sensornya dia sensornya tidak akan berfungsi jadi tidak akan berfungsi seperti DJI ya dimana pada saat kita gunakan follow me dan sensornya kita nyalakan untuk untuk drone-nya akan menghindari objek ataupun obstacle sehingga itulah yang namanya obstacle avoidance atau menghindari objek oke jadi untuk di drone F22S itu sebenarnya useless ataupun tidak gini ya tidak bermanfaat makanya dikeluarkanlah lagi HGRC F22 dimana untuk sistemnya juga hampir sama dengan F22S hanya tidak ada sensor rimnya saja kemudian untuk harganya pun jauh lebih murah ya dibandingkan dengan F22S dimana selisih sampai dengan 500 ribuan jadi lumayan ya karena apa? karena pada saat kita terbang tinggi pun seperti ini sensor anti nabrak sudah tidak berfungsi dan tidak dimanfaatkan itu yang pertama yang kedua untuk sensor anti nabrak ataupun sensor rim itu juga di HGRC F22S itu sangat-sangat apa ya sangat-sangat mengganggu jadi pada saat dinyalakan itu akan berbunyi terus padahal sudah di ketinggian yang cukup tinggi ya dan bisa hanya bisa dimatikan sensor rimnya itu hanya pada saat di speed high ataupun speed sport mode jadi pada saat speed medium ataupun low itu sensor nabraknya tidak bisa dimatikan nah dan itulah kekurangannya oke jadi seperti itulah perbandingan antara F22 dengan F22S ini sudah di jarak 1,6 oke kenapa dia berputar oke dia masih ya ini masih high limited terus kita turunkan lagi ya kita turunkan dia bunyi-bunyi terus ya oke dia bunyi-bunyi terus terus ya high limited high limited kita gunakan sampai ke 110 saja ya jadi ini sudah di jarak 1,8 1,8 dan enaknya untuk SJRC F22 ini juga terbangnya lama sama seperti F22S dimana F22S itu bisa terbang sampai 27-29 menit dengan sistem ada sensor rimnya sedangkan untuk F22 yang tidak ada sensor rimnya pastinya terbangnya lebih lama lagi ya pasti lebih lama lagi karena memang sudah tidak ada sensor rimnya lagi oke kita fullkan terus dan ini karena di sistem SJRC mungkin hanya maksimal ya jadi bisa 3,5 km sehingga jaraknya ya tidak bisa lebih dari 3,5 km ya kalau ini sanggup oke jadi sudah 2,1 km kita arahkan sedikit ke arah jembatan Suramadu ini masih terus masih terus maju jarak 2,2 km dan ini masih live ya masih live kita arahkan sedikit ke arah jembatan Suramadu dan angin juga cukup kencang ya dan ini masih live bisa agak-agak lihat di bagian mobil-mobil ataupun di jembatan ya jadi ada pergerakan mobil FVV masih lancar di 2,3 km apakah benar bisa sampai 3,5 km apabila benar bisa sampai 3,5 km nanti kita akan coba gunakan aplikasi yang dari Rusia SJRC Free dimana itu bisa disetting sampai dengan 5 km dan saya kira sanggup karena apa karena baterai SJRC F22 ini awet banget ya awet banget oke ini sudah baterai sudah 64% 2,4 km masih 2,4 km oke kita majukan terus ya masih di 2,5 km kita majukan terus dan FVV masih lancar jaya ya kita terus majukan jadi untuk di F22 ini tidak ada gangguan ya jadi pada saat menggunakan F22S kemarin itu saya banyak sekali gangguan dari sensorimnya jadi tiba-tiba menyala dan lain sebagainya karena masih ngebug ya oke jadi mungkin inilah mengapa dibuat SJRC F22 yang pertama mungkin biar harganya juga lebih murah ya dengan budget yang lebih murah sampai dengan 500 ribu tapi sistemnya sama jadi sama seperti DJI Mini 3 Pro dan DJI Mini 3 dimana pertama dikeluarkan dulu DJI Mini 3 Pro yang sudah ada sensor antinabraknya ataupun sensor obstacle avoidance-nya kemudian selanjutnya baru dikeluarkan lagi DJI Mini 3 yang mana itu untuk sensor antinabraknya ataupun obstacle avoidance-nya itu tidak ada tapi semua sistemnya baik kamera kemudian jaraknya dan lain sebagainya itu sama semuanya sama sistemnya oke ini sudah mau sampai 3 km ya FVV masih lancar jaya dan ini sudah 3 km baterai 60% ya jadi masih kita majukan terus FVV masih lancar jaya apakah bisa sampai dengan 3 km ya 3,1 km ini kita gunakan speed high jadi untuk jarak di remote control disini dengan jarak di aplikasi hampir sama ya 3,1 3,6 ya 3,1,6 ya 3,1,7 jadi sama jadi di remote controlnya pun ada indikatornya jadi kita mau terbang tanpa menggunakan HP pun bisa ya bisa melihat indikator dari di remote controlnya 3,2 km ya apakah masih bisa terus 3,2 km masih terus maju ya masih terus maju kita terus majukan 3,3 sudah 3,3 km apakah sanggup sesuai dengan apa yang disampaikan baterai 51% oke 3,4 baterai sudah 50% karena anginnya lumayan cukup kencang ya jadi untuk baterai juga sorry untuk angin juga berpengaruh dengan kekuatan baterai yes 3,5 km sudah sampai oke kita return to home sekarang ya sekarang kita return to home saja kita klik ya jadi kita klik return to home kita tunggu oke kita ya sudah going to home dan untuk pada saat return to home ini dia akan berbalik arah ya kita tunggu FVV masih stuck di FVV masih stuck tapi untuk di indikator dia sudah oke sudah live lagi ya jadi bisa kalian lihat untuk kualitas kamera 4K nya keren banget memang ya SJRC memang dari versi F11 untuk hasil kamera dari SJRC saat ini ya untuk kelas-kelas harga 2 jutaan sorry 2 sampai 3 jutaan itu masih belum ada yang bisa mengalahkan termasuk mungkin MGX walaupun mungkin hampir sama karena MGX entah kenapa dia masih menganut sistem ataupun menggunakan kamera fis-eye padahal ini di tahun 2023 loh ya harusnya gunakan kamera flat jadi apabila MGX menggunakan kamera flat saja pastinya wow sudah menjadi saingan SJRC ya itu ya karena untuk kualitas kameranya juga tidak begitu jauh dengan SJRC oke jadi keren banget mantap jadi ini sudah di jarak 400an dimana anginnya cukup kencang baterai masih 22% saya masih santai oke kita tunggu dan pada saat return to home coba kita turunkan ya jadi bisa kita turunkan ya pada saat return to home sehingga pada saat landingnya tidak terlalu tinggi kita turunkan sambil turunkan di jarak 200an meter manakah drone-nya kita masih menunggu ya drone-nya masih belum terlihat ini sudah di ketinggian berapakah ini 60 meter dimanakah drone-nya oke di jarak ataupun ketinggian 50 meter oke ini dia ya kita matikan return to home-nya wow anginnya kencang banget ya ternyata ya anginnya kencang banget ya yang tadinya saya dari arah saya itu dia drone-nya agak ke kanan wow kedorong angin ya kita return to home saja oh sorry kita cancel saja return to home-nya wow anginnya lumayan kencang banget untuk hari ini sehingga drone-nya sampai terdorong-dorong ya sehingga itulah yang menyebabkan baterai-nya cepat sekali habis ya oke ini sudah ada peringatan ya oke kita turunkan lagi kita turunkan dan ini sama ya jadi kita gunakan speed low sehingga untuk kanan ke kirinya dia lebih halus lagi kita majukan sedikit lagi ya dan ini sudah ada peringatan kita turunkan kameranya oke dan kameranya pun turunnya pelan banget ya halus banget oke kita naikkan sedikit drone-nya ya oke baik jadi wow anginnya kencang banget ya drone-nya sampai miring drone-nya sampai miring ya oke sampai miring tapi ini pastinya kuat ya pastinya kuat karena motornya sudah brushless sehingga kuat dan aman mau kita gunakan di pekudungan ataupun di pantai dengan angin kencang seperti ini oke jadi itulah hasil tes ataupun hasil tes jarak dari drone SJRC F22 dimana untuk jaraknya bisa maksimal ya sampai dengan 3,5 km jadi keren banget ya oke jadi nantikan juga video-video kita selanjutnya dengan menggunakan drone SJRC F22 ini oke jadi demikian video kita kali ini semoga bermanfaat nantikan juga video-video kita selanjutnya demikian terima kasih wow kencang banget anginnya dia melawan mantap mantap Terima kasih.